Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi ini Saya akan Mengisar ulang Tanaman kangkung saya Yang saya pernah Share Kira-kira satu minggu yang lalu Masih kondisinya Pendek-pendek dan sekarang ini siap panen Nah Seperti ini kondisinya Nah yang kemarin yang posisinya Di sebelah sini itu masih kecil-kecil ya Setelah saya lakukan Pemumpukan setelah Dipupuk Kena hujan Cepat kali suburnya Nah sekarang seperti ini Sudah jauh ya Seperti kemarin kelihatan kecil-kecil Sekarang sudah Bisa dipanen Seperti ini kondisinya Kalau kangkung itu cukup cepat Satu minggu pemumpukan Sudah cukup Subur ya Bisa dilakukan pemanenan Nah kalau yang ini Sudah bisa dilakukan panen Karena Panjangnya sudah hampir 15 cm Sekian Hampir 15 cm Nanti kita potong Kita potong Sepanjang 15 cm Itu Nanti Kemudian Panen berikutnya itu Bahkan Bisa Sampai dua kali lipat Nah ini sudah siap Ini sudah siap Pemanen Karena Kangkung saya ini Saya buat Metode potong Seperti ini Besok Saya lakukan pemanenan Karena besok Hari Jumat Ya kan Hari Jumat Saya jual ke pasar Hari Sabtunya Jadi Jumat sore Saya lakukan pemanenan Nanti Waktu pemanenan Saya akan Tunjukkan lagi Kepada teman-teman Dengan area Seluas ini Sekitar 5 meter x 2 meter Berarti 10 meter persegi Sekitarnya Enggak luas 10 meter persegi Itu Mendapatkan berapa ikat Dengan metode potong Nah nanti Bisa dibandingkan Dengan teman-teman Dengan metode cabut Dapat berapa ikat Dengan luas yang sama Kalau metode cabut Itu Satu kali panen Hanya Waktu Seperti ini Kita cabut Ya sudah Selesai Kita tanam balik Tapi Kalau yang ini Bisa kita panen ulang Sampai 5 kali bahkan Bahkan sampai Lebih dari 5 kali Kalau kita rutin Melakukan Pembobukan ulang Ketika habis Caranya Ketika habis Pemanenan Nanti kita lakukan Pembobukan Seperti itu aja Pupuknya itu Saya berikan Bukan pupuk orea Yaitu Pupuk SS Yang kandungannya itu NPS Nitrogen Pospat Dan sulpur Kalau pupuk orea Hanya nitrogen aja Ya kan Kalau ini Saya berikan NPS Biasa Di toko-toko itu Dibilangnya itu Pupuk SS Seperti itu Seperti ini Kondisinya cukup Bagus ya Cukup Ijo-Ijo Seperti ini Daunnya Sudah siap panen Ini Sudah Cukup Bagus Nanti Seperti ini Kita potong ya Seperti ini Pemotongannya Pakai jari aja Gak apa-apa Seperti ini aja Nah Cukup mudah Kita potong Seperti ini Gini aja Pemanenannya nanti Cukup mudah bukan Cukup seperti ini Dan bisa panen Jadi Kalau di Metode dipotong ini Nah Seperti ini Nah Seperti ini Cukup segar-segar ya Karena Ini Panen perdana Tapi nanti Panen berikutnya Bisa Lebih segar lagi Karena Bisa Dilakukan Pemukan ulang Jadi Tidak ada Perbedaan Nah Seperti ini Disini Harga jualnya Kalau Satu Kangkung potong Seperti ini 5.003 ikat Cuman memang Ikatannya itu Lebih besar Dibanding Ikatan Kangkung cabut Tapi sebenarnya Kalau Pelanggan-pelanggan Yang ataupun Konsumen yang paham Itu Pasti memilih Kangkung potong Kenapa Kalau dari Segi kapasitas Lebih banyak Kalau lagi Dari segi kualitas Itu tidak ada beda Nah Bagikannya Kalau kita Beli kangkung potong Pasti kita buang Akarnya Jadi Kita ambil daunnya saja Kan Sedangkan yang ini Dipotong Daunnya saja Jadi Tidak banyak yang terbuang Artinya Kalau Dari Segi Konsumen Sebenarnya Lebih untung Membeli Kangkung potong Yang kita Buat seperti ini Dibanding Kangkung cabut Tapi Kalau dari Segi Ekon Petani Itu Bahkan Lebih untung Dibanding Kangkung cabut Kenapa Kangkung cabut Hanya sekali Panen Kalau kangkung potong Seperti ini Bisa Berkali-kali Panen Berarti Tidak ada Perlakuan Penanaman ulang Satu minggu Sudah panen Satu minggu Sudah panen Berarti Kalau Nunggu kita Ditanam ulang Nunggu Paling cepat 30 hari Baru bisa panen lagi Ya Nah Kalau Kita Buat Sistem potong Kan Cepat Satu minggu Sudah panen Nah Seperti ini Nanti kita Lakukan Pemotongannya Nah Cukup mudah Kita tinggalkan Satu Apa Jangan dihabiskan Pangkalnya Kita tinggalkan Satu ruas Supaya Nanti Bisa Tumbuh Kembali Nah Seperti ini Ruas-ruasnya Kita tinggalkan Ada Satu ruas Jadi Nanti Biar Tumbuh lagi Seperti itu Nah Seperti ini Seperti ini Kita tinggalkan Nah Ini kan ada ruasnya nih Ini yang calon-calon Tunas baru Nah kita potong disininya Ini Tutup Ini Kita potong diatasnya Nah Seperti ini Jadi nanti Tunas inilah yang akan kita panen lagi Dan nanti Bahkan ada dua Ada dua tunas Disini ada dua Jadi Nanti Periode berikutnya Satu batang Kita menghasilkan Dua Tangke Kangkung Artinya Panen kita Pastinya lebih banyak Dibanding Yang Pernen pertama Oke Kita Beri contoh lagi Nah seperti ini Ini Seperti juga Dan seterusnya Seperti ini Daunnya kan Lebih Kalau untuk kangkung cabut Pasti sebesar ini paling Ikatannya Kalau untuk kangkung potong Bisa Dua kali lipat ini Tapi Kalau dari segi Bisnis Kita Lebih menguntungkan Kangkung potong Meskipun Jumlah kapasitas Ikatnya itu Lebih besar Tapi Pandennya itu Berkali-kali Artinya apa Tidak ada Kita beli Benih lagi Ataupun apa Kalau memang nanti Sudah tidak bagus lagi Baru Kita lakukan Penanaman ulang Nah seperti ini Oke Begitu saja Berbagi Saya pada pagi ini Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan Jangan lupa Tekan tombol loncengnya Supaya Jika Kalau ada Video-video Yang terbaru Anda yang lebih Pertama Menontonnya Ataupun Menempatkan informasinya Terima kasih Salam Tani Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih